Antara kita berdua Updating your life, keeps you informed all day Yang namanya sistem reproduksi perempuan merupakan sebuah sistem tubuh yang memiliki bentuk dan fungsi yang unik dan berbeda dengan sistem-sistem tubuh lainnya Jadi sistem reproduksi wanita lebih kompleks dibandingkan dengan sistem reproduksi pria Kenapa? Karena hampir seluruh sistem reproduksi manusia terjadi di dalam sistem reproduksi wanita Dan untuk itu, untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang kesehatan sistem reproduksi wanita menjadi penting banget untuk wanita Apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi wanita Langsung saja kita ngobrol bersama Dr. Sita Ayu Arumi SPOG Selamat sore dokter Halo selamat sore Iya beliau ini dari rumah sakit bunda Dokter Iya Dokter, benar gak sih kalau sistem reproduksi wanita ini jauh lebih kompleks dibanding sama sistem reproduksi pria? Ya sebenarnya sistem reproduksi baik pria atau wanita itu sama-sama kompleks ya Tapi ada karakteristik yang masing-masing Nah cuma memang perbedaannya nanti di reproduksi wanita itu bisa terjadi prosesnya kehamilan Betul Jadi kalau dari proses awal Pembentukan dari telur itu masing-masing pria sama wanita kan wanita membentuk telur Kalau pria membentuk sterma Jadi karakteristiknya memang berbeda Tetapi memang perempuan dia nambah lagi nih Dia terjadi tempat untuk tempat berlangsungnya kehamilan Oh gitu Dan yang jadi ancaman untuk sistem reproduksi perempuan ini apa dong? Ya banyak ya Ya kita harus mulai dari ada baca-baca patologi ya Masih kelainan Baik mulai dari infeksi ya Terus nanti kelainannya sendiri ya mulai dari sistem reproduksinya Mulai dari luar ya Dari vagina Nanti dari leherati Dari uterus Dari saluran tuba Dari hidup telur ya Bisa ada tumor Gina Pertimium Atau kisah gina Bisa seberas sampai ke kanker ya Keseganasan Itu mulai dari vagina Ya itu semua bagian organ itu bisa terkenan Oke Nah ini kalau lebih ke ancamannya kalau lebih kepada opjin dokter Gimana tuh dokter? Iya jadi ya paling banyak itu ancamannya di opjin Untuk wanita yang masih usia reproduktif ya Selain dari infeksi ya bisa juga biasanya jadi tumor ya Paling sering yang mungkin yang umum kita ketahui Jadi banyak myo mungkin masyarakat tahunya Atau bisa juga kista Cuma memang tipenya kan ada bermacam-macam Tapi kurang lebih sih penyakitnya itu sama ya Oke Nah kalau sudah kondisi seperti itu Cara menanganinya seperti apa dok? Ya ditangani pertama adalah Untuk para wanita Baiknya sih secara rutin Dia screening dulu Ya secara rutin periksa Maksudnya adalah untuk pencegahan dan untuk deteksi dini Terutama apalagi apabila ada keluhan Gitu Mau ada keluhan Memisnya tidak teratur Ada perdarahan Ada gelis perut Ada teraba masa Di korunya kok jadi lebih besar padahal gak hamil Nah itu segeralah periksa Hmm gitu Rutinnya ini berapa lama dok? Ya kalau gak ada keluhan sebenarnya minimal satu tahun sekali itu harus periksa Oke Karena nanti minimal kita lakukan pemeriksaan ginekologi ya Dan kita lakukan papmir Itu sekaligus Papmir nanti kita lihat rahimnya gimana Injilnya gimana Nah pada saat ada kelainan kita segera tahu Jadi seandainya ada myo ya mungkin belum sampai besar Itu sudah tahu Atau gak ada keluhan nih Gak ada perdarahan Kayaknya baik-baik aja Tapi tahu-tahu begitu diperiksa Eh ada myo ya padahal besar Karena tidak setiap myo itu selalu berdarah Dari vagina Gitu Dia hanya ada aja yang tumurnya cuma gede-gede-gede-gede Nah begitu sudah besar sekali baru ada keluhan Oke Dok Ini kan juga kadang kan perempuan juga ada yang menggunakan alat KB seperti itu dok Nah kalau seperti itu gimana dok? Ya Ya KB kan jadi-sini macam-macam Ada yang hormonal Ada yang pakai pil Ada yang suntik Ya ada yang implant Ada juga yang mekanik Pakai IUD Ya Terus juga bisa pakai kondom Ya sebaiknya memang pada wanita yang belum menginginkan kehamilan Atau mau mengatur jarak kehamilannya ya menggunakan kontrasepsi Tetapi itu pun juga tidak menutup bahwa mereka harus tetap kontrol rutin terutama kalau dia pakai IUD IUD Oke IUD itu spiral ya Oh spiral ya Ya Oke Dan itu semuanya bisa didapatkan di rumah sakit bunda dok pelayanannya Oh bisa Itu semua pelayanannya kita sebenarnya lengkap Jadi mulai dari untuk kontrol rutin, untuk screening, maupun untuk sampai apabila ada keluhan atau ada penyakit kita bisa tangani secara tuntan Karena fasilitas di rumah sakit kami cukup lengkap ya untuk kinekologi Oke kalau gitu thank you dokter Sita Ya Atas infonya Oke Dan lepon interview ini merupakan hasil kerjasama rumah sakit bunda dan 94,7 UFM Jakarta I'll get you back I'll get you with you UFM 94,7 UFM 95,7 Sub indo by broth3rmax